Di balik rasanya yang pedas ternyata cabai memiliki banyak sekali kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh Anda. Ini tentunya tidak hanya untuk melengkapi kadar nutrisi dalam tubuh saja tetapi kandungan nutrisi pada cabai juga memiliki banyak manfaat yang lain. Mulai dari segi kesehatan hingga kecantikan. Kandungan nutrisi cabai, kalori, natrium, kalium, karbohidrat, serat, protein, kalsium, magnesium, zat besi, vitamin A, B6, B12, C, dan D. Dengan banyaknya nutrisi yang ada dan banyaknya penggemar makanan pedas membuat maraknya bisnis di bidang makanan dan jajanan pedas. Dan ini tentunya juga sangat menguntungkan para petani cabai. Dan kita bisa meniru metode pananaman cabai itu di rumah. 1. Pilih benih cabai berkualitas Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam cara menanam cabai agar cepat berbuah yaitu dengan memilih benih cabai yang berkualitas baik. Ada banyak cara dalam mendapatkan benih cabai yang hampir sama dengan cara budidaya jamur. Kita bisa mendapatkan benih cabai dengan membelinya di toko atau langsung pada petani cabai. Dan kita juga bisa mendapatkan benih dengan cara langsung mengambil dari buahnya. Jika ingin mendapatkan benih cabai dari cara mengambil dari buahnya, pastikan cabai berasal dari induk yang berkualitas berdaun lebat dan berbuah lebat. Apabila memasuki fase berbuah, petiklah bagian buah cabai yang benar-benar telah tua serta kulit bagian luarnya nampak merah mengkilat. Jangan ambil dari buah cabai yang sudah busuk. 2. Keluarkan biji cabai dari buahnya Buatlah sayatan pada buah cabai tersebut menjadi dua bagian. Lakukanlah dengan hati-hati karena selain bisa melukai tangan Anda, sayatan yang salah bisa juga melukai biji cabai yang hendak digunakan sebagai bibit. Jika sudah, keluarkanlah biji cabai yang terdapat di bagain dalamnya. Pilihlah biji-biji yang berada di tengah karena itulah biji terbaik dibanding yang berada di kedua ujungnya. 3. Jemur biji cabai Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjemur biji cabai tersebut di bawah sinar matahari. Pastikan untuk menjadikan biji cabai tersebut berada dalam kondisi kering dengan cara diangin-anginkan. Kita dapat menggunakan nampan atau tampah untuk proses tersebut. 4. Seleksi biji cabai Sebelum melakukan proses semai pada bibit cabai, kita seleksi untuk memilih bibit cabai berkualitas dengan daya tumbuh terbaik dan memisahkannya dengan biji cabai yang tidak cocok digunakan sebagai bibit. Caranya, masukkan biji-biji cabai pada larutan nutrisi atau air mineral biasa. Diamkan selama satu malam dan lihat keesokan harinya. Biji-biji cabai yang tenggelam dapat kita gunakan sebagai bahan bibit tanaman. Sedangkan biji yang mengapung sudah dapat dipastikan tidak dapat kita pakai sebagai bibit karena itu biji kopong kosong. 5. Mulai penyemayan Jika sudah mendapatkan benih cabai yang bagus maka kita bisa memulai untuk melakukan penyemayan terlebih dahulu untuk mendapatkan bibit cabai yang berkualitas pula. Ada pun cara cepat agar bibit cabai cepat bertunas yaitu dengan menggunakan media semai berupa tanah yang telah dicampur dengan sekam dan pupuk kandang. Ada pun perbandingannya yaitu 2. 1 banding 1 Taburkan benih di atas media tanam dan tutup tipis dengan tanah campuran hingga benar-benar tertutup. Letakkan di ruangan yang memiliki penyinaran kurang dan tutuplah permukaan media semai dengan kain hitam yang memiliki pori-pori besar. Kurang lebih sekitar 3 hingga 5 hari tunas pada benih sudah muncul dan tunggulah hingga tunas mencapai ketinggian sekitar 5 hingga 10 cm untuk bisa dipindahkan ke media tanam. 6. Pindahkan ke media tanam. Agar cabai yang kita tanam cepat berbuah maka kita bisa memilih 2 media tanam yaitu Pertama media tanam pot dan yang kedua dengan cara hidroponik. Namun akan lebih baik jika Anda menanam cabai di dalam pot karena akan lebih panjang umur. Berikut sedikit penjelasan mengenai penyediaan media tanam yang baik. Agar cabai cepat berbuah. Pertama campurkan pupuk, sekam, dan tanah humus dengan perbandingan 2, 1 banding 3. Sangat penting untuk memilih jenis pupuk berkualitas terbaik dan akan lebih baik jika kita menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang ataupun pupuk humus. Selain lebih alami, ini juga lebih aman bagi lingkungan dan tidak akan mengubah tekstur tanah. Semprotkan sedikit air dengan spray terlebih dahulu hingga tanah memiliki sedikit kelembapan. Setelah itu masukkan tanah ke dalam pot dengan diameter 25 hingga 30 cm. Buatlah lubang tanam pada setiap pot dan hanya bisa menanam satu bibit cabai saja pada setiap pot. Pisahkan bibit cabai yang sudah mencapai ketinggian 5 hingga 10 cm pada media semai secara perlahan dan jangan sampai akarnya rusak. Buatlah lubang tanam dengan diameter 5 cm dan kedalaman 5 cm pada media tanam. Lalu masukkan bibit cabai. Setelah itu tutup lubang tanam dan jangan lupa untuk sedikit memadatkannya agar bibit dapat berdiri dengan kokoh. 7. Mulai perawatan tanaman cabai Hal terpenting dalam cara menanam cabai agar cepat berbuah yaitu dengan melakukan perawatan yang tepat. Ini sangatlah penting dan harus Anda ketahui karena hasil panen tergantung pada proses perawatan yang Anda lakukan. Semakin baik proses merawatnya maka semakin baik dan cepat pula Anda bisa memanen cabai. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai perawatan cabai yang harus Anda lakukan. Pertama dengan melakukan penyiraman secara rutin. Untuk penyiraman agar cabai Anda cepat berbuah Anda bisa menyiramnya dengan air cucian beras di pagi hari dan air biasa di sore hari. Anda juga bisa menambahkan beberapa vitamin untuk menutrisi cabai agar cepat berbuah dan panen. Selain itu Anda juga perlu melakukan pemupukan lanjutan. Untuk pemupukan lanjutan Anda bisa melakukannya setiap 2 minggu sekali. Sembari memupuk Anda juga perlu menambahkan kadar tanah pada media tanam karena tanah akan selalu terkikis seiring dengan proses penyiraman yang Anda lakukan. Jagalah kebersihan tanaman cabai Anda agar tidak mudah terserang hama ataupun penyakit tanaman. Untuk pembersihannya terbilang sangat mudah. Anda hanya perlu membuang daun cabai yang mengering saja dan membersihkan media tanam dari tumbuhan liar seperti rumput. Perhatikan juga kesehatan tanaman cabai Anda. Jika tanaman cabai Anda terkena virus penyakit ataupun hama maka Anda harus mengobatinya. Untuk memberantas hama yang ada, Anda bisa menyemprotkan pesticida secukupnya saja dan jangan terlalu berlebihan. Lakukan ini hingga masa panen tiba. Dengan melakukan perawatan yang tepat maka kurang dari waktu sebulan cabai Anda akan berbuah lebat dan Anda pun akan cepat memanennya. Untuk memanen cabai kita bisa melakukannya dengan memotong batang cabai menggunakan tangan ataupun alat gunting. Hindari memanen dengan mencabut buah cabai karena dapat merusak tekstur tanaman sehingga akan sulit dipanen lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!